Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan si Atun Di kesempatan sore hari ini Si Atun akan memperkenalkan 3 resep masakan Sekaligus aku masak malam ini Buat majikan itu 3 resep Ada ceker Ada kepala ikan Salmon Nah ini kepala ikan Salmon Ini gede banget Ini majikan ku beli 1 Belum dipotong Disuruh pokoknya Gimana caranya Harus bisa memotong Ini aku bersihkan dulu Itu kan masih ada Apa itu Sisek ya Yang pinggir itu ya Harus dibersihkan dulu ya Nanti setelah itu dipotong Yang tengahnya itu yang tengahnya itu ya Nah sekarang aku bersihkan dulu ya Itu sisiknya itu ya Nanti takutnya kemakan ya Nah ini Kepala ikan salmon ini ya Aku bikin sup ya Aku bikin sup ya Nanti aku masak sup Sama tomat ya Fange ya Ini bisa dibikin buat lauk Ya nanti supnya itu Ya airnya diminum Terus ikannya itu ya Digoreng dulu ya Nanti digoreng dulu Biar warnanya agak kekuningan Ya gorengnya harus Dikasih jahe ya Kiong ya Kalau disini itu Jahe Supaya gak berbau Anis ya Nanti kalau Pas air Sup itu Buat sup itu Mendudih Nanti jahenya itu Dimasukkan Masukkan Ikut direbus ya Nah ikut dikogotok Maksudnya ya Nah Nanti kan Kalau sudah digoreng Digoreng Warnanya sudah Menguning ya Nanti Dimasukkan Ke supnya itu Nah ini Masih ada Bisiknya ya Ini harus dibersihkan ya Jangan sampai Nanti pas makan Itu Ketelannya Nah ini juga Bahaya banget ya Kalau sampai Ketelannya Soalnya yang Suka itu Anak itu Dua itu Ya Ngomonganku itu Dua-duanya itu Suka makan Ikan salmon Ya Kalau Kepala ikan salmon Ini Dibuat Apa itu Dua menu Ya Misalnya Kalau Bikin Lauk Juga bisa ya Dibikin lauk Nggak usah Dikasih airnya Airnya itu Sedikit saja ya Nggak usah Banyak-banyak ya Kalau Dibikin Sup Itu Banyak sedikit ya Nanti Ikannya Bisa Buat lauk ya Nah Pokoknya Simple banget Disini itu ya Bikin sup itu Yang penting Ada jahenya ya Nggak usah Dikasih Aneh-aneh Bumbu Aneh-aneh Gitu ya Cuma Jahe Sama Garam Nggak pakai Royco Nggak pakai Bumbu Kalgoayam Itu Nggak pakai Nah ini Tengahnya Ini ya Kayak Duri Itu ya Dibuang Ini Nggak boleh Dimakan Kotor Dibuang Saya Gunting Dulu Ya Pokoknya Dicuci Sampai Bersih Buang Dulu Pokoknya Ikutin Ya Cara Masak Sore Hari Ini Buat Menu Makan Malam Nanti Nah Ini Dibuang Nggak Boleh Dimakan Nah Nah Sekarang Dicuci Lagi Yaitu Masih Ada Darah Nya Dicuci Bersih Nanti Aku Potong Nya Terima Tidak Tidak setelah saya cuci bersih ya ini dipotong pinggirnya dulu ya itu dagingnya itu ya dipotong ya tapi harus hati-hati ya soalnya ini licin ya loh kepala ikan yang gede banget ya ini kan salmon ini ya nah ini dagingnya ini banyak daging yaitu pinggirnya itu nah terus ini dipotong dipotong pas tengahnya ya dibelah jadi dua ya potongnya ya harus hati-hati soalnya apa ya licin tapi ini ini apa tulangnya itu enggak keras ya gampang motongnya jadi tetap hati-hati ya mudah di belah jadi dua ya nah ini sudah aku apa itu udah bersihkan aku potong ya aku taruh di itu ceteng ya nah ini dikasih garam ya garam sedikit nah ini ada empat ya aku potong jadi empat nah setelah dikasih garam ya nanti aku kasih tepung ya tepung jagung itu ya kenapa aku kasih tepung tepung jagung soalnya kalau nanti kan digoreng ya biar enggak lengket di wajah nah ini dikasih tepung nah cuma garam sama tepung ya ini aku pakai tepung jagung ya sup my phone kalau disini namanya belinya di wajah di supermarket ya dikaburin sama tepung ini sudah merata ya setelah itu ya nanti digoreng ya biar biar enggak lengket itu wajahnya nah sekarang selesai ya selesai aku taburin tepung ya Nah setelah itu ini ada ayam ceker ya ceker ayam ya ini yang sudah seayah rebus ya itu dibuang itu airnya nah dicuci bersih ya harus dicuci pakai air dingin ya biar bersih nah ini ini ceker ayam ya ini nanti aku akan masak di apa itu pakai saus kecap maapa kecap tiram kecap asin kecap hitam itu ya cuma bawang putih sama jahe ya sama tau sih ya buah aja bingungnya nanti tambahin kecap hitam kecap asin gitu aja ya tambahin gula ya barang pokoknya ya seadanya ya soalnya ikut orang ya apa yang dibeli apa yang ada di situ ya dipergunakan itu ya kalau kita sendiri masak bikin makanan sendiri tuh pasti tapi bumbunya ya tambah tambah pokoknya ya lengkap ya kalau ini enggak begitu lengkap tapi ya lumayan enak ya baginya majikan aku ya lumayan enak katanya ya ya inilah keseharian yang menu-menu selama saya kerja disini ya ya kalau masak masak-masak ya begitulah ya masakan saya tiap hari ya nah ini ceker ayamnya ya aku potongin kukunya itu ya sambil aku cuci satu persatu ya biar ini bersih ya nah sekarang sudah kepotong semua ya udah bersih nah nanti tinggal masaknya ya udah aku cuci semua tinggal masak ya nanti gampang sehingga ini majikan juga nggak bisa masak ya dibebankan dipasrahkan sama pembantunya pokoknya terserah mau masa apa ya yang penting mateng tapi bumbunya yaitu nggak usah aneh-aneh gitu maksudnya dicampir bumbu dari Indonesia itu enggak suka ya aku masakan Indonesia itu majikan gue itu enggak sehingga tambahnya apa itu bumbu-bumbu lao salam pokoknya asing gitu di enggak enggak pernah makan itu dia itu enggak mau kalau jahe sama bawang putih bawang merah itu kan sudah pernah makan tiap hari gitu jadinya enggak asing gitu kalau bau-bau yang lainnya itu enggak pernah merasakan makan makan juga baunya itu dia itu enggak suka ya nanti kalau aku masak nanti malah nggak doyan makan nanti aku sendiri malahan jadi enggak enak kan nah ini aku keprekkan bawang putih ya bawang putih sama jahe nah ini sekalian aku nyuci beras ya ini nah aku cuma masak itu cuma dua gelas ya aku dua gelas apa itu takeran itu ya takeran itu ya takeran itu ya aku cuma segini ya ini orang orang lima ya orang enam ya kalau malam itu makannya sedikit ya nggak banyak nah aku cuci aku bilasin sampai bersih ya setelah aku cuci ya itu di lap kering ya biar nggak kena apa itu listrik ya nah sekarang mulai memasak ya ikutin ya kelanjutannya ini aku akan memasak taikyo ceker ayam ya Nah itu bumbunya pertama itu itu ya masukkan jahe ya masukkan jahe ya nanti jahe setelah jahe bawang putih ya setelah itu tau si ya warnanya hitam itu tau si ya Nah pokoknya ikutin aja ya Terima kasih ya yang mengikutin teman-temanku semuanya semoga untuk resep masakan masakan jahe setelah ini tidak banyak bumbu ya cuma mempergunakan jahe sama bawang putih ya nanti lainnya ditambahin tumbuh jadi ya menambahin kecap manis apa kecap hitam apa kecap asin gitu pokoknya tetap setia ya menonton ya biar tahu ya masakan-masakan Hongkong ya yang simpel gampang ya enggak macem-macem bumbunya yang aneh-aneh biar kenal ya kalau di Indo itu banyak bumbu-bumbunya harus diulek-ulek ya Pak di sini tuh cepat bumbu simpel ya bumbu enggak aneh-aneh ya yang penting ada siau geca pasinnya nah ini cekernya ya ceker ayam dimasukkan ya tadi bawang putih sama jahit itu sudah saya tumis ya Nah sekarang diaduk-aduk terus ditambah kecap ya kecap asin kecap hitam tambah gula terus tambahin air ya biar empuk ya nanti digodok ya pokoknya ditambah air secukupnya ya nah ini aku kasih kecap hitam ya kecap pekat itu ya warnanya biar hitam kok di Indo itu kecap ya kecap manis ya nggak manis ya kecap hitam ya ada rasa manis ya ini kecap asin kecap ya terus tambahin kaldu ayam ya ya bumbunya ya gitu-gitu aja ya kalau dimajikan saya nggak ada lainnya yang penting majikan suka ya ini senang masak ya kalau ada bumbu-bumbu semua ada sudah dipersiapkan yang itu saja masak itu gampang nah ini tambahin gula sama garam ya cuma itu ya setelah itu ditutup biar biar meresap ya saya aduk dulu ya Nah kalau seneng dikasih apa itu cabe merah itu biar ada rasa pedos itu juga bisa ya Nah ini kelanjutannya ya aku masak apa itu aku goreng itu kepala ikan tadi ya ini aku masukkan jahenya dulu ya jahe dulu yang dimasukkan ini aku juga olesin tetap pakai tepung ya tepung jagung biar nggak lengket ya jadi minyaknya konceng ya habis goreng apa tadi ya ini masukkan kepalanya ya kepala ikan kepalanya kepala ikan salmon ini aku potong jadi empat ya lebih yang gede-lebih soalnya sup itu takut nanti hancur ya kalau digodok rebusnya juga enggak lama ya nanti nah digoreng dulu biar menguning ya biar baunya wangi menguning ya kalau digoreng nanti apa itu kuahnya sup itu warnanya berubah putih ya terus enggak berbau amis ya 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 selamat menikmati 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 bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati